Kebijakan pemerintah melakukan impor beras di tahun 2021 sebanyak 1 juta ton, dinilai sebagai tindakan bijak mengingat produksi beras lokal meningkat. Selain itu, impor beras juga memberatkan petani. Pengamat pangan IPB Dwi Andrea Santosa menilai pemerintah kurang bijak untuk memilih langkah mengimpor beras di tahun 2021. Dirinya memastikan bahwa justru jumlah produksi beras Indonesia meningkat di tahun 2021. Hasil kajian Badan Pusat Statistik menyebutkan terjadi peningkatan produksi beras yang sangat tajam, sebanyak 26,9 persen di kuartal pertama dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, Andreas berharap pemerintah segera membatalkan keputusan impor beras yang dapat mengancam kesejahteraan petani, serta kebijakan impor beras ini perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Harga gabah terus menerus turun dari hasil survei AB2TI, itu harga gabah di bulan September Rp3.800, terus menerus turun Desember, itu anjlok ke data kami Rp4.263. Dari Rp4.800 ke Rp4.263. Februari kemarin, survei kami juga, harga gabah terus drop lebih jauh lagi ke Rp3.995. Di bulan Maret ini, dari laporan seluruh jaringan tani kami yang ada di 89 kabupaten di seluruh Indonesia, sekarang ini sudah di bawah Rp3.800. Jadi untuk itu, tiba-tiba kita dihantam oleh keputusan impor beras. Untuk itu, kalau saya mewakili seluruh tani kami di jaringan tani kami, keputusan ini bagi...